Anaknya di pesantren, di madrasah dunia, di TPT yang sudah kita dirikan bersama. Bahwa kita tolak, tolak, tolak MPS, tolak MPS setaran juga. Bahwa siang dan malam sudah diatur oleh Allah SWT untuk seluruh aktivitas kita. Jadi tidak mungkin kalau anak-anak kita seharian harus berada di sekolah. Dalam waktu itu sudah diatur sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan fitrahnya. Padi hari sekolah, siang hari untuk istirahat, agar sore untuk belajar ngaji di madrasah di Polo Pesatren. Itu yang sudah berjalan ratusan tahun di Indonesia. Maka inilah kebudayaan Indonesia. Inilah peradaban yang luhur di Indonesia. Dan inilah yang harus dijaga oleh kita semuanya. Suju? Maka lahirnya permentikut itu sama artinya dengan akan memberangus peradaban luhur dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Suju? Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam waktu yang ada itu juga ada hak orang tua untuk bersama keluarganya. Jikalau seharian anak berada di sekolah, maka ada hak anak dan hak orang tua yang akan dicabut oleh permendikbud tersebut. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Kita harus cabut. Cabut. FTS. Cabut. Cabut FTS saja. Cabut. Cabut. Dari mulai tingkat pusat, DPR RI, fraksinya juga sampai ke provinsi maupun di kabupaten. Mempunyai tugas dan dengan sendirinya terpanggil untuk mengawal apa yang menjadi aspirasi bangsa Indonesia. Khususnya aspirasi warga Naldotul Ulama. Bahwa FTS bertentangan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. FTS bertentangan dengan pradebat luhur bangsa Indonesia. FTS bertentangan dengan kebudayaan luhur bangsa Indonesia. FTS akan memberangkut skoralitas bangsa. Ada surat pernyataan saya bacakan. Partai Kebangkitan Bangsa, surat pernyataan yang bertentangan di bawah ini seluruh anggota DPRD, Kabupaten Banyuas. Dan juga DPRD, Provinsi dan Pusat menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebaik berikut. Satu, diputuskannya peraturan Menteri Pendidikan nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Dua, peraturan tersebut tidak pantas diberlakukan di Indonesia. Dan bertentangan dengan harkat dan martabat kebudayaan luhur dan peradaban bangsa Indonesia. Dan ketiga, adanya peraturan tersebut secara psikologis, siswa menjadi terjangkau akibat terforsir pemikirannya dan tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa Indonesia. Dengan demikian, kami menyatakan menolak peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah. Demikian surat pernyataan ini dan ditarat tangani oleh seluruh praksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang terakhir, tolak LDS, tolak LDS, tolak LDS, tolak LDS, tolak LDS sekarang juga. Kami juga mengajak kepada seluruh praksi yang ada di DPR Kebangkitan Bangumas untuk menyatakan hal yang sama. Dan juga kepada pemerintah daerah untuk menyatakan menolak LDS. Kami mengajak pemerintah daerah untuk menyatakan LDS, karena jelas apalagi di Banyumas pertentangan dengan moralitas bangsa Indonesia dan kebutuhan masyarakat Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.